Pemirsa Sentra Kuliner di kawasan Lembang, Kebupaten Bandung Barat kembali beroperasi. Pengunjung diperbolehkan makan di tempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sentra Kuliner di kawasan Floating Market, Lembang kembali beroperasi pemirsa sesuai dengan aturan PPKM Level 3. Pengunjung diperbolehkan makan di tempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Waktu makan dibatasi, hanya menerima 25 persen pengunjung dari kapasitas normal. Pengunjung juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama sebelum masuk ke area floating market. Dan pemirsa seperti apa suasana di jam makan siang di Sentra Kuliner kawasan Lembang? Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada Desi Juliani. Selamat siang Desi. Desi bagaimana antusias pengunjung di floating market pada siang hari ini? Selamat siang, Arlista. Kalau dibilang bagaimana sih situasi pengunjung siang hari ini di kawasan floating market? Ini sangat antusias ya pengunjung siang hari ini, Arlista. Apalagi saat ini berdepatan dengan waktu jam makan siang. Walaupun ini sebenarnya belum 100 persen beroperasi. Nah kenapa saya bilang belum 100 persen beroperasi? Karena di sini yang baru beroperasi, yang boleh dibuka, yang boleh dikunjungi, hanyalah sentra kulinernya saja. Hanya kawasan kuliner, hanya restorannya saja. Sementara untuk wahana permainan, kemudian juga sewa kostum, ini belum diperbolehkan beroperasi. Nah untuk itu pengunjung juga yang datang ke sini tentunya harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Nah sesuai dengan aturan PPKM level 3, ini tentunya ada pembatasan jam waktu makan. Kemudian juga ada sejumlah aturan-aturan yang harus diterapkan di sini. Kita akan tanya tanggapan pengunjung ini seperti apa. Sudah bersama saya ada Mbak Aini. Mbak Aini boleh bergabung sebentar bersama kita. Sorry nih ganggu waktu makannya Mbak Aini ya Mbak. Boleh cerita kan ini sebenarnya kenapa milih wisata kulineran di sini Mbak Aini? Iya karena saya kan anak perantauan ya dan ngekos daerah sini. Saya tuh pengen nyobain makanan khas Bandung gitu. Nah kemarin-kemarin kan belum pada buka ya makanan-makanan tuh harus ke kota. Nah kebetulan ini dekat daerah saya jadi dan udah buka juga. Jadi saya langsung aja ke sini buat nyobain makanannya. Walaupun belum nyoba wahana-wahana ya gak boleh dulu yang boleh hanya kulineran aja. Nah persiapannya gimana nih Mbak Aini? Nah kalau untuk persiapan sih saya mencoba untuk pakai double masker ya terus sama hand sanitizer sama ini juga jaga jarak dan saya kan kebetulan udah divaksin. Saya juga baru tahu ternyata kalau masuk ke sini tuh harus udah divaksin dulu. Untung udah divaksin ya Mbak Aini ya. Nah terus saya mau tanya nih tanggapannya ini kan waktunya dibatas nih kemarin kan pas lagi level 4 20 menit sekarang 30 menit. Gimana nih Mbak Aini? Kakak Linya gimana biar waktu makannya on time beres 30 menit? Kalau itu sih saya coba pakai timer yang ada di hand sanitizer. Pakai timer luar biasa. Iya. Selain itu juga saya berusaha pas makanan datang itu tidak untuk main handphone ya karena itu akan memperlama makan gitu. Ketika makanan baru nyampai baru datang gitu saya langsung makan aja. Oke langsung makan aja berarti fokus makan ya? Iya betul sekali. Terima kasih banyak Mbak Aini silahkan diteruskan lagi makan siangnya ya sehat selalu Mbak Aini. Nah itu dia tadi ya pemirsa ya jadi memang setiap pengunjung ini harus aware harus aware sendiri ya dengan jam waktu makan ini sendiri. Kayak tadi contohnya kalau Mbak Aini sih dia lebih pakai timer jadi begitu makanannya datang langsung fokus makan abis itu kalau udah selesai makan langsung pulang. Seperti itu pemirsa jadi memang waktu makannya ini 30 menit dihitung dari ketika pesanan kita sudah sampai di meja. Nah makanannya ada apa aja sih nih saya mau nunjukin nih sama Arlisa dan juga pemirsa. Ini banyak-banyak banget ya banyak macemnya. Aduh sampai beli buat saya ya. Oke ada cilok terus juga ada empal gentom ada syomai bandung. Dari makanan berat sampai makanan ringan juga ada. Jadi buat pemirsa nih yang pengen ngemil-ngemil cantik juga boleh. Atau misalnya cuma pengen minum-minum yang seger-seger tadi saya lihat ada es kelapa muda, ada juga es goyobot. Atau nih misalnya sambil menikmati sejuknya udara lembang nih pemirsa mau pesen ronde jahe juga boleh. Oke saya nih ya mau pesen ronde jahe ini udah jadi kebetulan pemirsa karena tadi saya udah pesen juga. Ini ronde jahe anget-anget karena meskipun siang-siang nih lembang masih dingin pemirsa ya sejuk ya. Oke yaudah kalau gitu saya balikin dulu ke Arlisa ya karena waktu makannya udah dimulai dari sekarang. Terima kasih banyak atas laporannya langsung dari floating market di lembang. Wah ini empal gentongnya saya jadi tertarik nih untuk menu makan siang saya nanti. Terima kasih banyak Desi. Terima kasih banyak.